Halo sobat youtube, melibar sama saura bagus Kali ini saya akan buat video mengenai apakah sekarang ini saat yang tepat untuk kita membeli saham Gotoh guys Nah, apakah yang tepat? Apakah kita akan tambah nyongsek, tambah nyangkut lagi Salam sangkut dan teman-teman semua yang nyangkut di Gotoh Sama, saya juga Oke, saya perlihatkan beberapa hal terlebih dahulu Karena saya, ya bener-bener fair ya Mana nih portfolio? Oke, portfolio saya Portfolio saya, saya masih nyangkut di saham Gotoh 1,5 juta guys Yang dimana, saya average beli itu di 237 rupiah per lemar sahamnya Dan saya punya itu kurang lebih 130 lot Ya, clear ya? Saya punya 130 lot, saya rugi di 1,5 juta 51% Berarti saya punya kurang lebih 3 juta rupiah Ternyata di saham Gotoh Oke, lumayan guys Untuk beli cilok lumayan juga Apakah sekarang kita tambah beli? Ya, harusnya sih jangan dulu guys Jangan dulu Terus, kapan kita saat yang beli yang bagus? Oke, kita masuk ke chart saja langsung Saya gunakan dari trading view Teman-teman silahkan yang mau baca trading view Silahkan membaca technical, silahkan juga Oke, kalau di saham sini saya menggunakan time frame daily biasanya Tapi kalau mau scalper ataupun mau masuk ke saham Saya membaca time frame A1 Pertama, kemarin itu saya nggak mampu memprediksi Nggak mampu ya Ternyata harga ternah saham Gotoh itu mencapai 80 rupiah Iya bener ya, 80 rupiah per lemar saham Setelah itu harga saham Gotoh loncat guys Sampai 99 rupiah Nah, saya waktu itu mengambil beberapa hal Ternyata ada koreksi Ke 91 Saya buat support di sini Habis menaik lagi Koreksi lagi ke 91 juga Nah, di sini saya beberapa lot saya beli Beli lagi di 92 rupiah ini Saya beli beberapa lot Dan sekarang saham Gotoh ini terbang ke 117 tadi Oke, 119 Sekarang 119 Dan sempat tinggi di 121 rupiah per lemar saham Nah, saya sendiri menunggu harga saham Gotoh ini masuk ke 104 ya mungkin ya Masuk ke 104 baru saya akan beli lagi Yang terpenting teman-teman kita Tahu kapan kita harus keluar market Kapan kita harus beli market Tenang aja, walaupun rugi di saham itu Kita akan menggunakan support trading ya Atau support market Jadi nggak akan liquid, nggak akan MC Tenang aja Beda dengan forex ataupun future Yaudah, kita tinggal diamin aja Saya menunggu 104 Ataupun dia kembali lagi ke 93 Ataupun nanti Kalau masuk ke 80 rupiah lagi ya Atau sampai 50 rupiah Mendekati suspend Saya akan all in lagi mah Karena memang saham itu Ketika turun itu banyak yang panik jual Padahal sebenarnya kita harus siap-siap beli Kalau saya kemarin saat Turun saya diamin dulu Saya harus tahu mantulnya sampai di mana Ketika saya sudah tahu mantulnya Di sini 80 rupiah ya Dengan menggunakan garis trendline Jadi teman-teman harus bisa menelisah nih Nah ini Ini sudah di break garis trendline Ini mencirikan harga akan mengubah trend Saya nunggu di sini Yaudah Nggak masuk Biarin guys Nah itu pandangan saya teman-teman Kapan kita beli goto Yaudah biarin di 104 Rupiah per lembar aja Teman-teman Mau ikut silahkan Disilembang on ya Teman-teman Saya bukan financial officer Jadi Teman-teman tetap analisa Risiko tanggung masing-masing loh Kalau profit juga tanggung masing-masing guys Jadi Saya rugi 51% Saya tunggu di sini Yaudah biarin Nanti kalau cuan ya Kalau turun lagi Saya sikat Saya tambah-tambah lagi Oke Ini teman-teman Sikat banget Padat tapi jelas Semoga bermanfaat Untuk kita semua Thank you ya